Halo kawan lamban, kita punya segmen baru namanya bikin sendiri Jadi ada beberapa part yang kalian bisa bikin sendiri Tidak perlu beli dari luar negeri atau tidak perlu beli ke metal craft Kita akan kupas tuntas bagaimana cara teman-teman metal craft ini bikin produk Nah salah satu yang akan kita bahas adalah bagaimana sih metal craft bikin bumper belakang VX80 Karena bumper belakang VX80 itu kita udah bikin banyak banget ya Rob ya Udah 20 set lebih lah Nah saatnya udah saatnya bahwa bumper itu bikin bumper itu kita buka cara bikinnya gimana Kita share supaya teman-teman bisa bikin sendiri Sebelum ke teknis Jadi kalau kita mau bikin bumper itu Tidak ada salahnya bahwa kita punya acuan desain Dari desain atau produk yang sudah ada Kenapa? Karena dengan sudah ada acuan itu pastinya pembuat produk itu pasti sudah R&D Sudah research and development bagaimana bumper itu dibikin dengan desain itu Pasti semua ada reasonnya Semua ada alasannya baik dari sisi kekuatan Baik dari sisi desain Keren atau enggaknya Dan yang paling utama adalah Kalau bumper untuk land closer itu harus timeless Harus desain itu akan Tidak mudah bosan kita pakai Jadi kalau sekali bikin bisa bertahun-tahun kita masih enak dilihat Nah itu yang tidak mudah Butuh experience Gampang sekali kita bikin desain baru Tidak ada salah juga Tetapi desain baru itu apakah hanya enak dilihat di depan Atau bisa timeless Terus dari sisi bobot Dari sisi kekuatan Dari sisi assembly Dari sisi kemudahan produksi Yang akhirnya akan menjadi Total biayanya kita bikin berapa sih? Nah itu menjadi banyak pertimbangan Kalau kita mau bikin bumper Nah yang kita akan kupas di episode 1 ini adalah Bagaimana kita bikin bumper belakang VX80 lengkap dengan Drigen Holder dan TR Carrier Punyanya 80 series Dengan kekuatan yang sudah terukur Dengan harga yang terjangkau Gimana sih caranya teman-teman Metal Craft bikin? Nah yang pertama Kalau 80 series itu kita base onnya punyanya ARB Jadi tidak ada masalah kita imitating, 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 inovating Jadi rapopo Nyontohnya rapopora masalah Yang penting jangan dimerikin ARB Karena desain itu tidak bisa dipatenkan Satu itu pun tuncinya Jadi sah-sah saja bikin Cuman kamu akan inovating Akan inovasi Supaya lebih sesuai dengan kebutuhan kita Misal kalau yang kita lakukan adalah Beberapa part kita modifikasi Biar lampunya gampang tersedia di pasaran Lampunya kita modifikasi Drigen Holdernya kita bikin Biar drigennya bisa muat dua Terus beberapa desain kita sesuaikan Dengan kepadanya bahan yang ada di Indonesia Gitu lah kira-kira Nah Dari Sudah ada data itu Terus yang pertama kita lakukan adalah drawing Kalau kita pakai software namanya SolidWork Teman-teman juga bisa pakai SolidWork SolidWork bajakan saja Tidak usah beli yang resmi Kalau kita terpaksa beli resmi Karena ketahuan Jadi akhirnya beli resmi lah Cuma enaknya beli resmi itu Kita bisa simulasikan kekuatannya Jadi drawing saja dari yang ada Drawing semuanya Begitu di drawing Ukuran tebelnya Plat Radiusnya Semuanya dibikin Seperti yang asli Habis itu Baru kita modifikasi Kita innovating Kita modifikasi Nah Setelah di drawing Terus di Tes Dengan bahan yang ada di Indonesia Misal platnya pakai Plat apa? Plat hitam yang Yang ada di pasaran kita Terus kita simulasikan Kemudian kekuatannya Kalau pakai SolidWork bisa Ini contohnya Jadi Ini kan ada 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 tariannya nih Tengah ada tariannya nih Kalau bagian tengah ini kita tarik Deformasi atau pergeserannya Berapa gitu lah Karena Pember itu harus bisa dipertanggungjawabkan Karena disitu ada Toing point Toing point itu bakal Narik Mini Maksimal Bobot mobil sih sebenarnya Jadi kalau fake itu Bobotnya 2,8 ton Anggap aja 3 ton Maksimal dia itu Narik beban itu 3 ton Gitu loh Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah itu Terus dibikin dummy nya Pakai karton Nah pakai karton ini Ini contohnya Contohnya karton-karton ini Ini untuk Membikin dummy Karena dummy itu tujuannya apa? Untuk fitment Untuk fitment ke sasis Bener gak drawing kita? Yang kedua Untuk assembly Jadi Ada beberapa part Masionary Yang gak mungkin terjadi Jadi kayak Tekuan yang 90 derajat Terus Minimal 1 cm 90 derajat lagi Itu kan gak bisa Nah itu akan kita simulasikan Hal-hal itu Biar gak salah Di kertas dulu Sama beberapa Knock Jadi Kalau kita Masang besi sama besi Biar presisi Biar nanti Assemblinya mudah Maka harus dikasih Knock-knock Nah knocknya itu Disimulasikan Di kertas dulu Semuanya Setelah udah dirakit Kertasnya habis Diliserin Dirakit Terus kita simulasikan Di mobil Ada perubahan gak? Kalau perlu kita rubah Ya akan kita rubah Kita evaluasi dari situ Kalau enggak ya Langsung bisa ke Diliser ke laser Bahan yang dibutuhkan Misal besi ya Dari bahan besi Terus Bumper itu Bahan platnya Ketebalannya juga Macem-macem Tergantung Positioningnya Misal yang Kena sasis Bisa 5 mili Bahkan 6 mili Terus Main frame nya Bisa 5 mili Terus Sampingnya Bisa 3 mili Partnya Penguatnya ada 3 mili Ada 4 mili Jadi Satu bumper itu Partnya banyak sekali Tujuannya apa? Tujuannya Biar kuat Tapi enteng Gitu loh Jadi Itu benar-benar Harus di Perhatiin Terus Setelah Biasanya setelah Kertas ini 2 kali 3 kali Baru jadi Gitu loh Sudah di drawing Masukin ke kertas Disimulasikan kertas Kertas evaluasi 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 Sampai 3 kali Baru jadi Fix Ada beberapa Hal yang perlu Diperhatiin lagi Seperti lubang-lubang Baut Breket di sasis Itu biasanya Enggak lubang 100% Tapi bikin oval Karena Kenapa? Karena di sasis mobil itu Enggak semua mobil Sasisnya lurus 100% Kadang-kadang Bengkok 1 derajat Bengkok 2 mili 3 mili Ya itu Bember itu Di baut Masih bisa Digeser-geser Atau karet bodinya Terhadap sasis itu Sudah tidak Kondisinya tidak bagus Harus digeser Makanya Semuanya Breketnya Lubangnya oval Nanti kita lihat Detailnya Itu-itu Salah satu tips juga Terus Setelah itu Coba cek Dari drawing Itu Yang Waktu welding Itu harus Kepala mix Atau kepala las Itu bisa masuk Gitu loh Jangan asal drawing juga Kalau Kalau drawing Tidak didesain Bisa-bisa Kita gak bisa Assembly Atau Assembly-nya sulit Gitu Nah Itu harus mudah Di-assembly Salah satu Drawing itu Harus begitu Dan terbatasnya Adalah Batasannya adalah Kemampuan mesin Mesin tekuk Mesin Pending Mesin assembly Gitu harus Diketahui oleh Drafternya Ini drawing-nya Udah lengkap Dan Sudah kita Innovating Seperti Kebutuhan kita Dan Bahan-bahan yang ada Di Di Indonesia Gampang lah Bahkan teman-teman Kalau pengen Punya drawing-nya Boleh main Kelamban Gerets Ke Metalcraft Nanti tak kasih Drawing-nya Drawing ini Nah Terus kita akan Assembly Nah nanti Yuk kita ke belakang Sebenarnya sangat mudah Sekali bikin bumper itu Dan gak mahal Nah setelah Tadi di drawing Di laser kertas Udah disimulasikan Terus langkah selanjutnya Adalah Di laser Kalau udah ACC laser kertas Di laser Pakai besi Ini contohnya Laser besinya Jadi ini part dari Bumper VX 80 Ini contohnya Ini semua part Sudah di laser Dengan ketebalan Masing-masing Misal ini 4 mili Bracket bawahnya Yang ini Ini 6 mili Ini 5 mili Ini bracket lampunya 2 mili Terus ini 3 mili Untuk Stair hanger Dan chicken holder Terus Sampingnya ini Tutup sampingnya Ini Ini 2 mili Jadi Macem-macem Dan ini semua Sudah disimulasikan Pakai software Solidwork Untuk kekuatannya Jadi Gak perlu di Pertanyain lagi Masalah kekuatan Tinggal bagaimana Kita Assembly Atau kita Rakit Dari part-part ini Jadi Mudah sekali Bikin bumper itu Tidak sulit Dan ini Sekaling rakit ini Cuman Anak satu Itu cuman butuh Waktu 3 hari Kenapa? Karena Sudah tidak perlu Gerinda-gerinda lagi Sudah tidak perlu Motong-motong lagi Semua sudah Presisi Karena sistemnya Pakai drawing Pada akhirnya Nanti HPP-nya Bisa murah Kalau pakai drawing Beda dengan manual Kalau manual Biaya Paling besar Di tenaga kerja Nah tenaga kerja Itu membuat Akhirnya HPP Bempernya tinggi Selain itu Juga Bisa kurang presisi Terus Kalau banyak Rak Harus didempul Misalnya Bekas Sambungan Itu jadi Membuat Bemper itu Tidak bisa Di powder coating Karena powder coating Itu suhunya 200 derajat Kalau ada Dempol Ada Koreksi itu Pasti Tidak bisa Di powder coating Nah ini sudah selesai Seperti ini Terus dirakit Nah ini contoh Mobil Bemper yang lagi Proses Dirakit Sekarang Ini kamu Ini kamu merakit Berapa lama Jadi ini Dirakit Ini bumper V80 yang tadi Ini baru dirakit Belum selesai Ini dirakit Sama Kliwon Sendiri Itu 2 sampai 3 hari 3 hari Ya Ini 3 hari Terus Paktu proses Ngerakit ini Nanti kita akan Quality Control Pertama Jadi sama Sebelum Dipenuhin semua Lastnya Kita harus Quality Control Benar-benar Kayak Kepresisiannya Ini Jaraknya Gapnya Terus Waktu Ditutup Lurus enggak Bannya lurus enggak Semuanya Dicek Sebelum Di Finishing Atau Di Kebaki Lastnya Setelah itu Baru Kita penuhin Semua Last Sama Dipasang Shockbacker Pasang Lampu Semua Dipasangin Setelah itu Baru Kita Quality Control Lagi Sebelum Masuk Ke Finishing Kalau Sudah Begini Semuanya Sudah Siap Finishing Baru Kita Akan Powder Coating Sementara Ini Powder Coating Kita Pendorin Karena Kita Belum Punya Alat Powder Coating Yang Bagus Kita Beberapa Kali Coba Powder Coating Itu Kurang Bagus Ini Lagi Reset And Development Untuk Bikin Powder Coating Yang Bagus Karena Kalau Yang Otomotif Gini Harusnya Di Sandblasting Dulu Baru Dipowder Coating Jadi Powder Coating Itu Nempel Bagus Nah Kita Tools Sandblasting Yang Lagi Masalah Tapi Gak Ada Masalah Di Chat Biasa Juga Oke Cuman Butuh Waktu Yang Lebih Lama Nah Ini Salah Satu Bentuk Bumper Yang Mudah Dibikin Terus Bisa Dibikin Sendiri Dimana Aja Tinggal Diprint Karena Lasernya Gak Perlu Investasi Mesin Laser Juga Gak Usah Jadi Kita Liserin Ke Vendor Aja Sangat Murah Terus Bahan Bakunya Juga Murah Tetapi Kita Bisa Bikin Bumper Yang Bagus Nah Ini Contoh Bumper Bikin Sendiri Yang Kalian Bisa Bikin Sendiri Semua Dimana Aja Gak Perlu Beli Nah Ada Beberapa Hal Yang Perlu Juga Diperhatiin Misal Contoh Kalau Di Australia Karena Setir Kiri Maka Tirehanger Itu Di Posisi Kanan Nah Kalau Di Indonesia Karena Setir Kanan Sebaiknya Tirehanger Di Posisi Kiri Jadi Waktu Mobilnya Harus Nyopot Ban Itu Bannya Posisinya Di Tengah Jalan Di Pinggir Berjalan Hal Seperti Itu Harus Diperhatiin Terus Bumper Ini Available Untuk Ban Ukuran Berapa Aja Jadi Ini Bisa Distel Maju Mundur Kalau Bannya Ukuran 31 Di Pepetin Tapi Kok Begitu 37 Dimundurin Supaya Fitment Pas Terus Lampunya Juga Harus Mewakili Karena Di Saat Ganti Ban Gede Itu Lampu Ini Ketutupan Sama Ban Makanya Diganti Dua Lampu Disini Atau Ditambahin Bukan Diganti Tapi Ditambahin Nah Jirigen Ini Juga Kita Apa Ya Kita Develop Atau Kita Rubah Dari Standarnya Menjadi Bracket Yang Fitment Pas Dengan Jirigen Yang Ada Di Indonesia Juga Sebenarnya Jirigen Ini Bisa Pasang Pro Australia Juga Karena Murah Jadi Bisa Pasang Dua Terus Ini Towing Career Ini Bisa Juga Kuat Sampai 3500 Kilo Atau 3,5 Ton Makanya Ini Ada Penguat Sampai Sana Dan Ini Sebelum Dibikin Itu Disimulasikan Di Solid Walk Dulu Itu Penting Sekali Jadi Kalau Kita Bikin Member Jadi Bisa Fungsionalnya Banyak Terus Ini Ada Toing Point Juga Ada Dua Buah Toing Point Yang Bisa Dipasang Shackle Di Kanan Kiri Hal Ini Yang Sebenarnya Kita Imitating Jadi Ini Imitating Dari ARB Tapi Kita Develop Atau Kita Modifikasi Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Gitu Dan Kalau Bicara HPP Itu Bisa Separohnya Dari Yang Asli Artinya Teman Teman Kalau Pengen Punya Bemper Begini Model Bisa Bikin Sendiri Apalagi Yang Sederhana Sederhana Kayak Punyanya Cherokee Kayak Punyanya Apa Mobil Apapun Bisa Dipikin Prosesnya Konsepnya Adalah Ada Based on Ada Desainnya Desain Awalnya Punyanya Merk Apa Habis itu Di Drawing Habis itu Disimulasikan Kekuatannya Setelah itu Dibikin Dari Dummy Pakai Karton Evaluasi Di Fitment Ke Mobil Setelah Jadi Baru Dilaser Besi Atau Aluminium Setelah Itu Di Asamble Setelah Itu Di Finishing Water Kira Kira Cuma Begitu Dan Nanti Di Episode Selanjutnya Kita Akan Bahas Lebih Detail Lagi